Hai semua, jembatan merupakan salah satu media transportasi yang penting dalam aktivitas lalu lintas. Banyak sekali macam-macam jenis jembatan yang dibangun dan digunakan di seluruh dunia, dan salah satu jembatan tersebut adalah jembatan terapung. Pondasi pada jembatan apung ini berbeda dengan jembatan yang menggunakan pondasi konvensional seperti pada umumnya. Jembatan terapung adalah jembatan mengambang yang disandarkan ke ponton untuk menyangga landasan jembatan diatasnya. Dan sudah banyak negara-negara di dunia yang membuat jembatan terapung ini karena dinilai memiliki banyak keunggulan daripada jembatan konvensional. Berikut ini adalah beberapa jembatan terapung yang terpanjang yang ada di dunia. Jembatan Apung SR-520 Jembatan Apung SR-520 adalah jembatan terapung yang terpanjang di dunia dengan panjang 2.346 meter dan lebar 35 meter yang membentang di danau Washington, Amerika Serikat. Jembatan terapung SR-520 ini memiliki 6 jalur lalu lintas dan jalan khusus bagi pejalan kaki serta pengguna sepeda selebar 4 meter. Jembatan ini menghubungkan kota Seattle dan kota Bellevue yang dibuka untuk umum pada tahun 2016 yang lalu. Pembangunan jembatan SR-520 ini untuk menggantikan jembatan lama yaitu Evergreen Point Floating Bridge yang dibuat pada tahun 1963. Proses pembangunan jembatan SR-520 ini dimulai pada tahun 2011 dengan dibuat ponton untuk penyangga jembatan terlebih dahulu. Ponton jembatan SR-520 ini terbuat dari 77 struktur beton kedap air yang mengambang dan memiliki ukuran seluas lapangan sepak bola. Masing-masing ponton tersebut memiliki berat 11.000 ton dan terdapat 58 jangkar dengan berat totalnya lebih dari 400 ton yang ditambatkan ke ponton dengan kabel baja setebal 7,6 cm. Namun di dalam pembuatan ponton raksasa tersebut mengalami beberapa kendala yaitu ponton tidak bisa dibuat di Dana Washington ini karena topografinya yang tidak bagus. Dana Washington ini memiliki kedalaman 60 meter yang dibawahnya merupakan tanah lunak serta terbatasnya ruang kosong di samping-samping Dana Washington ini. Oleh karena itulah ponton-ponton ini dibuat di dua tempat terpisah yaitu di dekat pantai Pasifik dan satu lagi di daerah South Puget Sound. Setelah ponton ini selesai dibuat ponton-ponton tersebut kemudian ditarik dengan kapal penarik secara bertahap menuju ke Seattle. Selanjutnya, ponton-ponton ini disambung menjadi satu bagian dengan menggunakan baut baja yang masing-masing panjangnya 6 meter sehingga ponton tersebut panjangnya menjadi 640 meter. Kemudian di atas ponton ini diberi kolom setinggi 3 meter untuk menyangga 776 panel dek beton jembatan yang nantinya berfungsi sebagai jalan raya. Untuk pembangunan jembatan terapung SR520 ini menghabiskan biaya sebesar 4,56 miliar USD atau setara dengan 66 triliun rupiah dan dapat bertahan selama 75 tahun. Selain itu, jembatan SR520 ini juga dilengkapi dengan teknologi canggih yang lebih tahan terhadap gelombang air, gempa bumi, dan angin hingga kecepatan 143 km per jam. Jembatan terapung Dubai Jembatan terapung di Dubai ini merupakan sebuah jembatan terapung yang dibangun di antara jembatan Al-Gharhut dengan jembatan Al-Maktum yang panjangnya 365 meter dan lebarnya 22 meter. Jembatan terapung ini memiliki 6 jalur lalu lintas dengan deganda yang memiliki kapasitas 6.000 kendaraan per jam serta dibuka untuk umum pada tahun 2007. Pembangunan jembatan terapung ini menghubungkan antara kota daerah dan kota Burdubai untuk mengurangi angka kemacetan lalu lintas di kedua daerah tersebut. Jembatan ini memiliki sistem buka-tutup yaitu pada jam 10 malam jembatan ini akan terbuka dan tertutup pada jam 6 pagi. Untuk proses buka-tutupnya ketika jam 10 malam deg jembatan akan terangkat dan membuka ke arah samping secara otomatis yang dikendalikan oleh operator jembatan. Dan proses tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 menit pada waktu dibukanya jembatan semua kapal dapat melewati jembatan apung ini sampai keesokan paginya. Seluruh jembatan apung ini dibantau di ruang kontrol operator di dekat jembatan yang memiliki sistem canggih di dalamnya. Ruang kontrol tersebut dilengkapi dengan Human Machine Interface yang mengontrol seluruh proses buka-tutup jembatan dan juga untuk memonitor tingkat ketinggian air pasang pada jembatan. Sedangkan untuk biaya jembatan terapung Dubai ini dibangun dengan menghabiskan biaya sebesar 42 juta USD atau setara dengan 609 miliar rupiah. Jembatan Apung di Cina Di Cina juga terdapat jembatan apung yang dibuat salah satunya adalah jembatan terapung yang berada di kota NC di Provinsi Hubei di Cina. Jembatan ini dibentuk menyusuri sungai yang ada di Hubei yang dibangun oleh pihak pengelola Siji Guan Resort. Di tempat ini, para pengunjung dapat menyusuri sungai dengan melihat pemandangan hutan hijau sejauh 500 meter. Jembatan Apung ini terbuat dari kayu jadi ketika sebuah mobil melewati jembatan ini mereka akan merasakan jembatan ini bergoyang. Selain itu, ada juga jembatan Guangji yang merupakan jembatan kuno di atas Sungai Hang di Provinsi Guangdong di Cina. Jembatan ini menjadi salah satu daya tarik wisatawan karena di bagian tengah jembatan ini terbuat dari kapal yang terapung di atas Sungai. Dulunya jembatan Guangji ini dari ujung ke ujung merupakan deretan kapal-kapal yang membutuhkan 86 kapal besar. Namun sekarang, hanya terdiri sekitar 18 kapal saja. Dan uniknya, jembatan terapung ini dapat membuka dan menutup saat ada kapal lain yang akan melewati jembatan Guangji ini. Menariknya lagi, jembatan apung Guangji ini telah dibangun sejak tahun 1170 oleh dinasti Song dan sempat dibugar di masa dinasti Ming dan dinasti Qing. Kemudian ada juga jembatan terapung yang juga terbuat dari kapal bekas yang berlokasi di Sungai Kuning di Provinsi Henan. Jembatan terapung di Sungai Kuning ini dibuat untuk menghubungkan dua daerah yang terpisah oleh Sungai Kuning. Meski terbuat dari kapal bekas, namun jembatan ini sangat kuat dan aman untuk dilalui berbagai macam jenis kendaraan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!